Mau jangan ingat dong Mau tau Hai Balik lagi sama kita Selamat datang di Kurma Apa itu kurma? Oke Jadi hari ini kita mau masak Kita mau ngasih resep Kita mau buat risol Smokbeet Kita beli harganya Rp4.000 Karena di kurma minggu lalu Komen isinya pada ngomongin harga gorengan Jadi kita mau membuat risol itu sendiri Dan kebetulan Risa yang ngasih resep hari ini Dia lupa Dia lupa Proses membuatannya Jadi kayaknya Kita tebak-tebak aja Kita tebakkan berhadi aja Tidak 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 Satu Tidak 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 Lanjutnya Telur Telurnya kita Jatuh, dicuci ya? Yuuu... Jatuh, jatuh, jatuh Terus diadung, sebenernya adungannya harusnya pake whisk gitu loh Tapi karena kita ga punya whisk, jadi yaudahlah pake ini aja Oh my god Eh, ga dikasih air ya nih, pasti harus dikasih air Boleh, aku masukin susu ya Masukin susu aja Masukin susu aja Teganya tuh sedikit Pake ga sih? Pake aja kali ya biar seru Hehehe Oh iya aduk cambe, bungkalannya hilang ya Emang dia lu bungkal bungkal Bentar ya Ya Oh gua susunya kurang berarti ya Uwunya gua udah kuning Ada putih Kok punya lu ga ada putih? Kakak kok kuning? Engga tuh liat punya temen lu Hehehe Hehehe Aduh padeng lu tuh selalu ya Ini tuh Ini tuh Ini tuh Ini tuh Ini tuh Ini tuh harus kayak air dong Iya kak Gimana sih orang bisa nemu riso Dikasih mayonnaise sama sloak bib tuh gimana ceritanya coba? Sejarahnya tuh loh kak maksudnya Dari seorang ibu Dia ingin memberikan variasi terhadap makanan untuk anaknya Oh Kan sekarang kan riso kan biasanya isinya tuh kayak sayur-sayur Ya kak Terus anak-anak muda zaman sekarang kan gengsi ya makan sayur Mereka tuh pengennya makannya tuh kayak ada daging-dagingnya Ya ada ala-ala Western-Western juga suka Jadi perpaduan ya kak Perpaduan Antara Makanan tradisional Terus kenapa namanya riso lew Ini gua udah Karena gua yang ngidein Risa jadi riso Oh Masih selanjutnya udah sampe cair Ini enggak? Iya betul Sandra Oh dikit banget dia Oh cairnya gitu mas Kayak gini Doang terus tambahin garam Oh iya Bisa cukupnya Itu warnanya kanding sendiri ya? Iya Kok lo beda kenapa sih lo selalu beda? Lu sih apa beda dari dia Padahal lu selalu beda Lu sih apa yang beda Itu orang-orang cair kan? Ini udah cair banget gitu Ini udah cair banget kini Udah ga dikit banget Udah kok dikit banget sih Ga tau dari 4 sendok kok Kambennya tetepin ya Semuanya habisin Kita warnanya gini sebuah guys Putih sebuah Terus dia warnanya kuning sendiri Kenapa? Nyamplung sendoknya Gapapa ini sering terjadi di dunia permasakan Sudah ready Pemirsa Saatnya kita Memasak Memasak Yang halal Yang halal Untuk berbuka Kuasa Ini pake minyak dulu ya Apinya jangan terlalu besar ya Ini medium Harusnya pake centong Jadi ukurannya satu centong Tapi rasa penaknya minimis Berseng aja lah ya Oke nih kayaknya kulit pertamanya fail Ya anjur Kurang cair guys Ini guys sumpah Ini kurang cair Ini fail Ini fail ya Fail Ini namanya penyakit bumi Oke apinya agak membara Karena angin ya Nah bener Riz Pemirsa lagi Agak 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 Riz Agak agak lagi Oke apinya terlalu besar ya Pemirsa Ya kan gua gatau nih cara baliknya gimana Nggak kopinya ya gua gak gak tau nih Wah ini gimana Oh dari suaranya udah gak banget Dan suaranya gua kayak ngegoreng Ini gede-gede lagi Ini pulit gue Risotis Ini baliknya ada Ini liat nih Liat guys Coba di rumah ya Anjas Anjas marah Ternyata buat kulitnya itu tidak mudah Jadi pantes ya harganya Rp4.000 Kalau bisa gua kalau tau kayak gini gua jualnya Rp200.000 Oh mahal mas Iya emang bahan-bannya murah mbak Tenaganya mbak Batin gitu Lu ngerti gak sih caranya gimana Gila lu ya Nanti kalau chefnya marah kita juga yang kena Udah deh lu tuh selalu aja meribetin Makanya pantes chef Gordon tuh langsung marah-marah Iya marah-marahnya sama gua terus lagi Bisa-bisa adonan lu kok kocak sih Ini bisa Ini bagus banget adonan-adonan enak ada pori-porinya Ini bentuk begini sih Liat guys guys Liat guys Liat guys Kalo ini segmennya dia Gitu gini Eh gua pake adonan kalian deh adonan gue tuh aneh Lu kebanyakan apa ya mungkin? Saga Tadi punya gua udah bener tuh yang pertama Kebanyakan wadah Terus kebanyakan air sekarang Ya lu tadi gak bintil banyak banget Ini bentuk bintil-bintil Gak ada gak 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 karu bentuknya Coba pinjem tuh tepon main Coba kalo misalnya tepon main bisa berarti Assalamualaikum Tengahnya ada satu gitu ya yang bisa dipake Tapi ini kalo ini gak pake tua Gak mungkin ya Ini iya deh teponnya Oh bener Udah teponnya gara-gara awalnya mau liat apa dulu tuh Enggak tuh Emang teponnya bukannya Bintil liat ya teksturnya tuh Bisa Tuh coba dibutinnya so cute Gak kaya Lisau Ini namanya pisau coklat Oke kita coba ya Coba digulung ya guys Guys Ini enak banget di blokin ini Oh iya lupa Maafin Mbak Mirta baru sekali ke setting Diu kenapa sih Diu jangan kaya gitu kalo gak mau dimasukin Ini gak ada cup ya Ini gak ada cup ya Wih gila loh Anjay 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 Tengah Apanas kan tangguannya Diku banget gue Tengah-tengahnya di 2 Eh tengah-tengahnya di 2 AAAAAA 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 Guys maaf maaf panas banget I'm back With the new celana AAAAAA AAAAAA AAAAA AAAAAA Ya jadi udah nih Jadi deh Udah jadi deh Dan ini mah kita Shoutingnya jam Jam 5 apa jam? Jam 4 ya Shoutingnya jam 4 sekarang jam Setengah Jam 6 kurang Jam 6 kurang Ok guys Itu dia video kita hari ini Oke, kita masih sabil masak-masak lagi, pokoknya kita mengucapin makasih banget buat kalian yang selalu nonton video kita Dan selalu nonton video kita, kita bener-bener gak nyangka banget, kalian juga selalu nanya video baru dari kita Pokoknya terus tontonin samsa lesen, oke udah? Oke, selamat berbuka puasa buat kalian semua yang ada di rumah Dan semoga resepnya bunga, gak bisa kalian coba sendiri di rumah Karena di bawahnya enak banget Sub indo by broth3rmax